Intro Ini kita masukin ke dalam potato-nya, kita start frying Oke, nice crispy Intro Oke, jadi kalau zaman dulu itu dari zaman nenek moyang kita itu sudah ada pengaruh sebetulnya dari zaman Belanda Jadi waktu itu kita itu bisa adopsi resep-resep dari Belanda dan populer sampai hari ini Salah satunya yang ini, croquet Let's start cooking now Intro Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Nah ini berarti sudah cukup Oke Sekarang kita akan mash Sebetulnya kalau nge-mash ini tidak usah sampai hancur banget Tetap ada pulp-nya tidak apa-apa Oke seasoning Sekarang Oke kita sisikan dulu Kita akan siapkan carrot Oke terus kita siapkan mushroom Panaskan pan Oke kita masukkan vegetable-nya sekarang Ini kita seasoning juga Result Better Oke tambahkan copasle Nutmeg Oke tambahkan daging cincang Ini kita masukkan ke dalam potato-nya Nah kita mix Oke kita tambahkan 1 telur Campur rata Keju Nah ini kita bisa masukkan 1 cheese Oke Terus kita masukkan ke dalam tepung Nah terus kita masukkan telur Tepung roti Bisa juga tepung roti halus Oke kita start frying Oke Oke nah Kita balik Kroket mungkin tanpa kita sadarin adalah perkedel sebetulnya Tapi Kroket originally itu dia ada content dari cheese Terus juga ada dari ground beefnya Dicampur dengan bawang-bawangan Tidak gurih dari dagingnya Jadi itu semuanya digoreng renyah Oke nah ini udah cukup Kita siap Warnanya juga udah bagus Golden brown Oke nice crispy Oke nah ini kita akan bikin sauce-nya Ini ada kecap Inggris Terus kita tambahkan oyster sauce Lalu tomato kecap Dan sedikit sugar Pepper Dan kita mix Kalau sauce-nya sebetulnya Kroket itu dia beri sendiri Malah banyak juga yang pakai dengan cewe rawit Kalau di Indonesia Tapi kita buat dengan sedikit oyster sauce Kecap Inggris Sama tomato kecap itu Jadi berpadu rasanya Nah ini sauce-nya Asem manis Gitu Gurih Nah sekarang kita Plating Beef and cheese croquette Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati the best oke, habis ini akan ada satu hidangan dari tempo dulu kira-kira apa? with coconut station di September 9 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati